Tribu News Today Halo apa kabar Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Devi Rama di Tribu News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. 12 pengelola hotel tengah diperiksa Polri terkait dugaan mafia karantina terhadap laku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyampaikan apabila dalam pendalaman ditemukan peristiwa pidana, Polri nantinya tidak segan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyelidikan. Deddy menambahkan pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak terkait dengan pelaksanaan karantina, diantaranya imigrasi, angka sapura, dan pihak terkait lainnya. Hingga kini penyelidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, maka penyelidik tak segan menetapkan tersangka. Kabit Humas Folda, Sulawesi Utara, Kombes Poljules Abraham mengatakan Briptukristi kini dinyatakan desersi atau melakukan pengingkaran tugas tanpa permisi. Hal ini karena Briptukristi meninggalkan tugasnya tanpa izin sejak 15 November 2021. Pada 31 Januari 2022, Polresta Manado akhirnya menetapkannya dalam DPO. Seiring hal itu, Kapolresta Manado Kombes Poljulianto juga mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Briptukristi, yakni melalui sindang komisi kode etik profesi Polri. Pengajuan PT DH ini karena yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Hingga Minggu 6 Februari 2022, belum diketahui penyebab mengapa Briptukristi menghilang. Polresta Manado dan Polda Sulut belum memberi penjelasan terkait kemungkinan penyebab Briptukristi menghilang. Artis Prilly Latukonsina mengumumkan diri sebagai pemilik klub sepak bola Persi Kota Tangerang yang tengah berjuang di Liga 3. Banyak yang menuding jika Prilly hanya dijadikan boneka dalam akuisisi klub sepak bola tersebut. Namun Prilly menegaskan tidak ada orang yang berada di belakangnya untuk mengerjakan hal ini. Prilly juga mengatakan bahwa tidak ada unsur politik apalagi desakan dari pihak lain, dibalik keputusannya mengakuisisi Persi Kota Tangerang. Ia menyatakan apa yang dilakukannya kali ini murni atas keinginan pribadi memanjukan industri sepak bola Indonesia. Tak ada kepentingan atau unsur lain yang melatar belakanginya. Atlet Indonesia Chico Wardoyo dan Gregoria ungkapkan soal persiapan dan target kompetisi badminton Asia di Malaysia. Kompetisi tersebut akan dilaksanakan pada 15 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Chico Wardoyo tergabung dalam tim putra sedangkan Gregoria masuk dalam tim putri. Chico mengungkapkan perihal kekompakan tim yang harus semakin dieratkan satu sama lainnya. Hal tersebut melihat pada Thomas Cup yang mana kekompakan dari skuad Indonesia tak diragukan lagi. Sementara itu dari tergu tim putri, Gregoria pun mengungkapkan bahwa selain latihan fisik, ia juga mengingatkan yang lain untuk memberikan yang terbaik. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribu News Today hanya di Spotify Tribu News Podcast dan Youtube Tribunews.com. Saya Devirahma pamit, sampai jumpa. Tribu News Today